Al-Fatihah Al-Fatihah Ibn Abbas Ia berkata Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan Dan beliau lebih dermawan pada bulan Ramadan Saat beliau SAW ditemui Jibril untuk membacakan kepadanya Al-Quran Jibril menemui beliau SAW setiap malam pada bulan Ramadan Lalu membacakan kepadanya Al-Quran Rasulullah SAW ketika ditemui Jibril lebih dermawan dalam kebaikan daripada angin yang berhembus Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dengan tambahan Dan beliau tidak pernah dimintai sesuatu kecuali memberikannya Dan menurut Riwayat Al-Bayhaqi dari Aisyah RA Rasulullah SAW jika masuk bulan Ramadan membebaskan setiap tawanan dan memberi setiap orang yang meminta Kedermawanan adalah sifat murah hati dan banyak memberi Allah SWT pun bersifat maha pemurah Allah maha pemurah Kedermawanannya berlipat ganda pada waktu-waktu tertentu seperti pada bulan Ramadan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling dermawan Juga paling mulia Paling berani dan amat sempurna dalam segala sifat yang terpuji Kedermawanan beliau SAW pada bulan Ramadan berlipat ganda Dibandingkan bulan-bulan lainnya Sebagaimana kemurahan robnya berlipat ganda pada bulan ini Kau muslimin wal muslimat rahimukumullah Sebagaimana yang diuraikan tadi Berbagi dan bersedekah merupakan salah satu ibadah utama Ramadan Yang harus dilakukan oleh tiap muslim yang mampu untuk mengerjakannya Beberapa alasan berikut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW di bulan Ramadan Yang pertama Kesempatan mendulang pahala Sedekah dan berbagi di bulan Ramadan Merupakan kesempatan yang amat berharga Untuk melipat gandakan amal kebaikan Bila kita memiliki rezeki yang lebih Tidak ada salahnya untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan Membantu orang-orang yang saung dan berzikir untuk senantiasa taat Agar memperoleh pahala seperti pahala mereka Siapa yang membekali orang yang berperang Maka ia memperoleh seperti pahala orang yang berperang Dan siapa yang menanggung dengan baik keluarga orang yang berperang Maka ia memperoleh pula seperti pahala orang yang berperang Dinyatakan dalam hadis Zaid bin Khalid Dari Nabi SAW Barang siapa memberi makan kepada orang yang saung Maka baginya seperti pahala orang yang saung itu Tanpa mengurangi sedikitpun dari pahalanya Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi Bulan Ramadan adalah saat Allah berderma kepada para hambanya Dengan rahmat, ampunan, dan pembebasan dari api neraka Terutama pada Laylatul Qadar Allah SWT melimpahkan kasihnya Kepada para hambanya yang bersifat kasih Maka barang siapa berderma kepada para hamba Allah Nisaya Allah maha pemurah kepadanya Dengan anugerah dan kebaikan Balasan itu adalah sejenis dengan amal perbuatan Yang kedua Kesempatan meraih surga Sahum dan sedekah Bila dikerjakan bersama-sama Termasuk sebab masuk surga Dinyatakan dalam sebuah hadis Bahwa Nabi SAW bersabda Sungguh di surga terdapat ruangan-ruangan Yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam Dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar Maka berdirilah kepada beliau seorang Arab badui Seraya berkata Untuk siapakah ruangan-ruangan itu Wahai Rasulullah Jawab beliau Untuk siapa saja yang berkata baik Memberi makan Selalu sahum dan sholat malam Ketika orang-orang dalam keadaan tidur Hadis riwayat At-Tirmizi Semua kriteria ini terdapat Dalam bulan Ramadan Terkumpul bagi orang mu'min Dalam bulan ini Sahum Sholat malam Sedekah Dan perkataan baik Karena pada waktu ini Orang yang sahum dilarang Dari perkataan kotor Dan perbuatan keji Sedangkan sholat Sahum dan sedekah Dapat mengantarkan pelakunya Kepada Allah SWT Yang ketiga Kesempatan menghapus dosa Sahum dan sedekah Bila dikerjakan bersama-sama Lebih dapat menghapuskan dosa-dosa Dan menjauhkan dari api neraka jahannam Terutama jika ditambah lagi sholat malam Dinyatakan dalam sebuah hadis Bahwa Nabi SAW bersabda Sahum itu merupakan perisai Bagi seseorang dari api neraka Sebagaimana perisai dalam peperangan Hadis Riwayat Ahmad Kemuslimin wal muslimat rahimahkumullah Yang keempat Menambal kekurangan sahum Dalam sahum tentu terdapat kekeliruan Serta kekurangan Namun sahum dapat menghapuskan dosa-dosa Dengan syarat menjaga diri Dari apa yang mesti dijaga Padahal Kebanyakan sahum yang dilakukan Kebanyakan orang Tidak terpenuhi dalam sahumnya itu Penjagaan yang semestinya Dan dengan sedekah Kekurangan dan kekeliruan Yang terjadi Dapat terlengkapi Karena itu Pada akhir Ramadan Diwajibkan membayar zakat pitrah Untuk mensucikan orang yang sahum Dari perkataan kotor Dan perbuatan kecik Kau muslimin wal muslimat rahimahkumullah Sungguh Bulan Ramadan adalah bulan keutamaan Memperbanyak amal soleh Merupakan cara kita Untuk mendapatkan banyak keutamaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tidak terkecuali sedekah Dan berbagi kepada sesama Dengan demikian Orang-orang yang melaksanakan sahum Dan bersedekah Serta berbagi kepada sesama Adalah orang-orang yang dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dengan begitu Allah memberikan banyak pahala Kepadanya Semoga kita semuanya Menjadi bagian dari hamba Allah Dan umat Rasulullah Yang bisa bersedekah Dan berbagi kepada sesama Terutama di bulan yang mulia ini Ya'ni bulan Ramadan Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Demikian yang dapat disampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kesalahan Hadana Allah wa iya'kum ajma'in Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton